Intro Hai guys, kali ini kita akan membahas mitos yang beredar di Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung merapi yang ada di Indonesia. Gunung yang memiliki ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut, menjadi salah satu objek wisata favorit bagi pendaki. Keindahan di puncaknya menjadi salah satu yang diidamkan saat mendaki gunung ini. Gunung Semeru meletus hebat dengan memuntahkan awan panas pada Sabtu 4 Desember 2021 lalu. Akibatnya, kerusakan terjadi di sejumlah desa dan wilayah sekitarnya. Sejak saat itu, Gunung Semeru menjadi topik hangat menjadi pembahasan di tengah-tengah masyarakat, termasuk para warganet. Salah satunya, soal mitos Gunung Semeru yang penuh misteri. Lantas, apa saja mitos di gunung tertinggi Pulau Jawa ini? Simak berikut di retanya. Yang pertama, tempat tinggal dan bersemayamnya para dewa. Konon, Gunung Semeru merupakan tempat tinggal Dewa Brahma dan Wisnu. Kedua dewa tersebut membawa Gunung Semeru dari Gunung Meru di India. Gunung Semeru dibawa oleh Dewa Brahma dan Wisnu untuk dijadikan sebagai pasak bumi. Konon, kala itu Pulau Jawa masih terombang ambing di lautan karena belum ada penekannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tantu Panggelaran. Selain itu, Gunung Semeru dipercaya sebagai tempat bersemayam para Dewa Hindu. Dewa tersebut menjadi penghubung antara bumi dan kayangan. Kedua, penunggu Ranu Kumbolo yang menjelma ikan mas. Ranu Kumbolo merupakan salah satu danau di Gunung Semeru yang berada di ketinggian 2.389 meter dari permukaan laut. Tak jauh dari danau tersebut terdapat tempat berkemah sehingga para pendaki biasanya mendirikan tenda untuk istirahat di dekat Ranu Kumbolo sembari menikmati keindahannya. Namun, mitosnya di danau yang menjadi favorit pendaki ini ada penunggu sosok wanita berkebaya kuning. Inilah menjadi sebab kenapa para pendaki dilarang mandi dan mencuci di danau. Termasuk dilarangnya mendirikan tenda 10 meter dari bibir danau. Selain itu, dilarang juga untuk memancing di danau Ranu Kumbolo. Konon, penunggu wanita berkebaya kuning itu biasanya menjelma menjadi ikan mas yang besar. Yang ketiga, Tanjakan Cinta Setelah dari Ranu Kumbolo untuk melanjutkan perjalanan hingga Mahameru, para pendaki harus melewati Tanjakan Cinta. Tanjakan yang cukup panjang ini memiliki mitos, yaitu jika berhasil melewati Tanjakan Cinta tanpa menoleh ke belakang, kisah percintaan impiannya akan terkabul. Namun, kadangkala di tengah perjalanan sudah lelah terlebih dahulu, sehingga istirahat dan terpaksa menoleh ke belakang. 4. Pulau Jawa Terbelah Mitos lain menghubungkan letusan Gunung Semeru dengan pertanda bencana atau peristiwa besar yang membawa penderitaan bagi rakyat. Karena itulah, tidak heran ada yang menghubungkan letusan Gunung Semeru dengan ramalan Jayabaya yang menaubatkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah. Ramalan itu juga dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Selamet. Bahkan, mitos itu pun sampai saat ini masih diakini oleh warga sekitar leleng gunung. Cerita ini pun sudah lama berkembang di warga Banimas dan sekitarnya, yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Mereka meyakini mitos yang menyebutkan Pulau Jawa akan terbelah jika Gunung Selamet meletus. 4. Misteri Kawasan Kelik Bagi yang pernah mendaki di Gunung Semeru, mungkin sudah tahu tentang misteri di kawasan ini. Kawasan ini merupakan lokasi yang terdapat banyak sekali nisan untuk orang-orang yang meninggal ketika pendaki Gunung Semeru. Salah satunya, milik aktivis Sio Ho Gi, konon ketika para pendaki melewati kawasan ini, para pendaki ada yang mengalami kesurupan roh manusia dan roh binata. Itulah sederet mitos-mitos yang beredar di Gunung Semeru. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!